Merasa bersalah mbak. Bapak itu masih hidup. Rapi Films kembali memanjakan para pecinta film horor Indonesia dengan karya terbaru Sidarta Tata, yang berjudul Sakaratul Maut. Film ini siap menghantui bioskop mulai 1 Agustus 2024, menghadirkan cerita menegangkan tentang teror gaib dan konflik keluarga yang kompleks. Sakaratul Maut menceritakan kisah Pak Wirio dan Bu Wirio, pasangan suami istri terpandang di desa Umbul Krida. Kehidupan mereka yang harmonis seketika berubah setelah kecelakaan tragis merenggut nyawa Bu Wirio dan membuat Pak Wirio koma. Retno, anak bungsu mereka, dengan penuh dedikasi memutuskan untuk menunda keberangkatannya ke Surabaya dan merawat sang ayah, dibantu oleh kakaknya, Wati. Namun, situasi semakin rumit saat Wati terlibat dalam perselisihan warisan dengan Tarjo, adik tiri Pak Wirio dari pernikahan kedua. Di tengah situasi keluarga yang memanas, teror gaib mulai menghantui mereka. Sosok jin mengerikan meneror satu persatu orang di sekitar Pak Wirio, dan Pak Wirio sendiri menunjukkan tanda-tanda aneh dalam kondisi sekaratnya. Trailer resmi, Sakaratul Maut, yang telah dirilis memberikan gambaran awal tentang kengerian yang akan dihadapi para karakter. Adegan demi adegan penuh ketegangan, mulai dari Retno yang panik saat melihat ayahnya tergeletak di jalan, hingga kemunculan sosok jin yang mengerikan. Film ini berbeda dengan film-film saya sebelumnya, ungkap Siddhartha Tata, Sutradara, Sakaratul Maut. Selain unsur horor yang menegangkan, juga menghadirkan konflik internal keluarga yang kompleks. Dinamika antar saudara dan perebutan warisan membawa ketegangan tersendiri, dan ini adalah sesuatu yang belum pernah saya eksplorasi sebelumnya. Siddhartha Tata juga menambahkan bahwa, Sakaratul Maut, akan menghadirkan teror horor yang berbeda dari karya-karyanya sebelumnya. Saya mencoba menghadirkan treatment horor baru yang belum pernah saya lakukan, dan saya harap ini akan memberikan pengalaman menonton yang seru dan berkesan bagi para penonton. Sunil G. Samtani, produser, Sakaratul Maut, optimis film ini akan disukai para pecinta film horor Indonesia. Sakaratul Maut adalah film horor kedua rapi films dengan Siddhartha Tata, dan kami yakin film ini akan mengikuti kesuksesan film sebelumnya. Ujarnya, penggarapan khas Siddhartha Tata yang mengangkat cerita horor lokal dengan sentuhan menegangkan dan penuh kejutan, akan membuat Sakaratul Maut menjadi film yang wajib ditonton. Bagi para pecinta film horor yang menantikan tontonan menegangkan dan penuh misteri, Sakaratul Maut adalah film yang tidak boleh dilewatkan. Siapkan diri untuk merasakan sensasi teror yang berbeda dan ikuti kisah Retno dalam menyelamatkan keluarganya dari teror gaib yang membayangi. Terima kasih telah menonton!